Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Dari mudah lama juga ya udah record ya sedikit aku pengen sedikit turhat aja sih hari ini jadi ya sekarang ya pada sekarang aku pengen ini sih lebih lebih pengen menanggalkan statusku sebagai wibu trainer tapi ya masih bisnis ya masih bisnis aku masih tetap bisnis cuman lebih kayak wibunya itu bakal kuganti dengan beberapa mungkin branding beda ya hanya harus buat ulang nah itu pada akhirnya Kenapa harus ditanggalin ya karena enggak nge-convert juga nge-convert kalau misalnya kamu orang bisnis ya masih tahu lah konversi gitu nah kalau misalnya wibu enggak nge-convert pada akhirnya jadi harus meninggalin wibu trainer karena karena gini enggak semua wibu itu itu ya itu pikiran naif dulu ya kalau misalnya semua wibu itu sebenarnya bisa sebenarnya kalau misalnya mau bisnis ya impiannya ada pengen ke Jepang terus impiannya ada tinggal teknisnya dikit gitu kan dan kalau misalnya konsisten ya pasti konsisten karena wibu ya kalau misalnya wibu itu benar-benar wibu udah pasti dia pantang menyerah dan selalu konsisten karena ya anime itu kebanyakan ngajarin itu gitu kan apa namanya dan selalu konsisten tapi ya itu cuma pikiran naif wajah karena ya pada kenyataannya wibu itu kebanyakan no lab dan kebanyakan masih di bawah umur juga masih SMP karena aku juga dulu awal-awalnya wibu juga masih SMP dan aku sangat-sangat ngewibu itu itu pasti SMP jadi ya pada akhirnya nge-convert itu cuma jadi pikiran naif wajah sebenarnya jadi ya pada jadi aku pengen membuat branding baru kalau misalnya kalian ada ide silahkan komen aja ya tapi sekarang itu aku lagi punya ide untuk nge-branding aku pengen sebenarnya pengen nge-branding kalau misalnya aku tuh aku suka badminton ya jadi aku pengen ngedalamin badminton juga dan kalau misalnya aku 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 sebenarnya sekarang udah dalam banget MotoGP sekarang aku udah tahu banget MotoGP bahkan isi-isi dalamnya tuh udah tahu sebenarnya semangat saatnya kalau misalnya MotoGP itu nggak bisa di-convert karena ya MotoGP itu pada akhirnya sport yang eksklusif nggak bisa sebarangan orang pengen gitu ya sebarangan orang bisa nge-convert dan itu juga nggak bisa nge-convert aku yang bisnisnya itu produk herbal karena kalau misalnya MotoGP pada akhirnya ya kalau mau jualan bisnis ya motor kalau misal wibu kalau mau nge-convert merchandise itu pun merchandise ya aku nggak bisa jamin kalau misalnya kamu bakal aku karena karena merchandise anime itu harus milih harus milih karena memang kebanyakan kebanyakan anak-anak dengan kebanyakan SMP jadi kamu harus nge-convert banget harus milih banget kalau misalnya mau apiliator mau milih apiliator kayak ini aku pengen ngasih satu contoh bisnis yang salah satu bisnis yang merchandise sukses anime yang gede yang lumayan sukses sumi shop misalnya sumi shop sumi shop itu dia milih apa ya admin yami ya sebagai afiliatornya sebagai apa sih yang afiliatornya atau yang promosiin atau ya endorsenya ke ke admin yami gitu kan dan itu bagus banget karena memang dia itu pasarnya itu wibu-wibu yang memang udah lama gitu memang kayak aku gitu yang memiliki tahun ya jadi udah paham banget dunia perwibuan gitu dan ya pasti kalau misalnya udah paham banget pasti ini bukan bukan orang bukan bukan kayak boce-boce lagi karena memang dia itu pasarnya gitu Nah aku juga pengen ngejar pasar itu sebenarnya cuman ya pada akhirnya akhirnya enggak enggak nyampe jadi ya udahlah aku beda branding atau ubat branding aja dan aku juga udah ngomong sama mentorku kata mentorku mending kamu branding aja kamu hobi apa gitu nanti kamu dalamin di barangu hobinya itu bentuk sama bocci gitu nah boleh tuh badminton kamu dalamin Nah kalau badminton ya aku mikirnya gimana cara aku buat videonya mau tutorial main badminton trik-trik badminton ya bisa sih sebenarnya cuman ya badminton itu ya kalau misalnya kamu kamu aku pernah dulu tuh dalamin banget badminton jadi kalau misalnya kayak main main biasa gitu kan itu kalau misalnya main bad biasa badminton itu itu kalau misalnya nggak dicepet itu bosan banget ngantuk nontonnya kalau misalnya itu kalau misalnya tips dan trik berita-berita itu masih oke lah untuk ditonton cuman kalau misalnya tips dan trik tips dan trik dan berita-berita badminton ya itu editingnya harus pas harus ketemu yang wah ini nih gue banget nih Nah gitu nontonnya ya ini aku sekarang itu nonton starting grid ya starting grid sama uweb uweb kalau misalnya untuk modipi dan itu pas banget editingnya editingnya aku suka banget dan aku betah nonton mereka makanya akhirnya ya bisa kedalami modipinya nah kalau misalnya badminton kemana itu ketemu yang kayak berita berita-berita badminton ya suka untuk di awal-awal gitu kan cuman pada akhirnya ya kayak gitu-gitu lagi karena memang badminton itu nggak bisa beritanya enggak tiap hari enggak enggak turnamennya itu enggak tiap hari apalagi kalau misalnya bahasnya cuma Indonesia kalau cuman bahasnya cuman Indonesia ya enggak sehingga Indonesia itu enggak selalu tanding gitu kalau saya kalah di awal yang enggak ada berita lagi gitu ini masih masih dipikirin ya masih pusing banget aku cara memikirin gimana nge-branding aku sendiri tapi untuk sekarang itu sih aku pengen nanggalin wibunya itu bukan kalau dulu itu wibu yang kebetulan entrepreneur sekarang udah kayak kebetulan wibu aja kayak kayak Reza Arab gitu kan youtuber yang kebetulan wibu kayak chef Arnold dan chef yang kebetulan wibu gitu udah kalau dulu itu wibu yang kebetulan entrepreneur kalau sekarang itu entrepreneur yang kebetulan wibu udah nggak bisa lagi kalau misalnya mau nge-convert dari wibu sendiri ya itu ya pada akhirnya itu cuma jadi pikiran naif wajah kalau misalnya wibu itu sebenarnya apa orang-orang yang patang menyerah dan selalu konsisten pada akhirnya itu cuman jadi pikiran naif wajah karena pada kena ini aku juga punya banyak ya teman-teman wibu ya pada akhirnya gitu-gitu doang banyak yang enggak sesuai harapan yang malah banyak nolak gitu ya pengen ngalir aja gitu bukan bukan Naruto yang mereka apa sih namanya bukan mereka bukan Naruto bukan pengen jadi Naruto mereka tapi mereka jadi pengen jadi Ayanokoji gitu-gitu jadi pikirannya udah beda nih emang gimana lagi dia harus nanggalkan brandingku yang sudah lama kebangun tapi IG tiktok tetap ada sih oke gitu ya teman-teman ya sedikit curhatan aja aku pengen nanggalkan brandingku kalau misalnya kamu suka dan ada saran silahkan aku gimana aja dan ya sampai jumpa di video saya dadah ya ya ya